Habib Ahmad ini kalau main, pesawat yang biasa datang bandara ini kan Biasanya kan sejak jam, sejak terengi bidal ini kan harus ada di bandara, check-in Nah Habib Ahmad ini pun di susu-susu, kali keluarga Habib, ini pun jam segini, ini sudah harus check-in Habib, terus gampang, kosek, gampang, kosek, gampang, kosek Kenapa terus Habib Ahmad ini? Ini Habib Ahmad juga di bandara, pesawat ini pun ngetan Nek, Ahmad asyagaf ora wali, pesawatnya ora balik Pesawat ini pun mudur, pak Pesawat ini suka kalau mau mudur, malik Buku Assu 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 Sudari-sudari Habib Ahmad Asigaf Datang di bandara Ya Itu pesawatnya Udah take off Begini Itu pesawat Bisa mundur kembali Pilotnya bingung Asuk Itu pilotnya bingung Habib Ahmad Asigaf Ke bandara terat Pesawatnya udah landing Gini nih Munur lagi Pilotnya Asuk Asuk Sudari-sudari Selalu saya berjumpa Dengan Nabi Muhammad Pilih ke Madinah Saya tidak mau pulang Saya mau tinggal di Madinah Tapi Nabi selalu bersabda Kepada saya Irji ila Indonesia Fa innaka Fikal barakah Kau pulang ke Indonesia Nanti barakatnya ada disana Saya pergi ke Makkah Nggak mau pulang ke Indonesia Datang lagi Nabi Pulang ke Indonesia Disana ada barakatnya Untuk kamu Wah Lihat tuh Lebih tidaklah datang ke Indonesia Kecuali karena diberintahkan oleh Rasulullah Emang bisa gitu ya Berkomunikasi langsung dengan Nabi Nggak boleh gitu loh Beliau itu cucu Nabi loh Nggak Gue cuma nanya doang bre Maksud gue kan Yang lebih berhak berkomunikasi sama Nabi Setelah Nabi wafat Itu kan para sahabat Tapi kok nggak ada ya Asar Soheh Yang menjelaskan tentang Sahabat yang berkomunikasi sama Nabi Setelah meninggalnya beliau Masa nggak ada sih pul Pasti ada lah Sahabat Bilal sampai Mokok Agan loh Gara-gara Nabi wafat Kalau masih bisa berkomunikasi Ngapain juga Mokok Agan Tapi nggak mungkin juga Abiknya bohong pul Pasti nggak mau nyebut gitu ya Benar atau nggak Penentuannya nanti Di Telaga pas ketemu Nabi Maksud gue Kan nggak apa-apa ya Ke Indonesia aja Tanpa harus nyebut itu Perintah Nabi Kalau udah gini kan Jadinya kontroversial Terutama bagi kami Yang meyakini bahwa Nabi nggak tahu Kondisi umat pada masa ini Dibuktikan dengan hadis Yang waktu di Telaga nanti Setelah dikasih tahu malaikat Barulah Nabi tahu Siapa-siapa aja Yang merubah agamanya Sepeninggal Nabi wafat Kalau gini kan Kita jadi bertanya-tanya Motifnya apa kira-kira Sampai bilang beliau diutus Oleh Rasulullah Pul udah pul Gue takut pul Sebagian habaib itu Kalau ada anak cucu Syahubakar bin Zalim Lagi bermain Ya Dikasih tahu Sini ikam Aku tahu ikam ini Keturunan Nabi habaib Tapi hati-hati Dengan anak turunan Syahubakar bin Zalim Anak turunan Syahubakar bin Zalim ini Yang beriman Bertangkua kepada Allah Ta'ala Semuanya Wali bin Uli Allah Berhati-hatilah Yang ditakutkan Murka Allah Ta'ala Datang kepada kalian Karena Syahubakar bin Zalim Ini sangat luar biasa Luar biasa Bahkan ucapan beliau Mengatakan Kalau aku tidak malu Kepada Allah Ini yang sangat luar biasa Yang Pian belum pernah dengar Dari biografi Para wali-wali yang lain Kalau aku tidak malu Kepada Allah Ta'ala Maka naraka jahannam Itu akan aku matikan Kalau aku tidak malu Kepada Allah Ta'ala Maka naraka jahannam Itu akan aku matikan Artinya Allah ini Mengebulkan setiap doa Syahubakar bin Zalim Kalau seandainya Syahubakar bin Zalim Memohon kepada Allah Ta'ala Agar api neraka jahannam ini Dipadamkan Maka Allah akan padamkan Lihat bagaimana Ketawa doaan Kesungguh-sungguhan Kehususiaan Itu semua didapatkan Dengan mujahadat Dengan mematikan Hawa nafsu yang ada Pada dirinya Syahubakar bin Zalim Punya anak 13 Jadi wali semua Anaknya beliau 13 Jadi wali semua Ketika beliau meninggal Ini anaknya pamer keramat Ayo siapa ini yang kira-kira Gantiin abak Alhamid Ngeluarin rantai emas Dari langit Keramatnya Alhamid tuh Ngeluarin rantai emas Dari langit Sampai ke bumi Ngeluarin rantai emas Dari Langit Sampai ke bumi Lagi Ngobrol sama kakaknya Al-Mohdor nih Syahubakar Ayo wahai Syahubakar Mohdor Nih lihat keramatan nih Ngeluarin rantai emas Dari langit Sampai ke depan dia Ini Habib Syahubakar Mohdor Ketawa doang Dibilang sama adiknya Eh Alhamid Coba lihat Paling atas siapa Gak tahu ada Syahubakar Mohdor Megangin rantai dari atas Lebih hebat saya Itu anak-anaknya Bagaimana abaknya Kemudian Al-Imam Al-Fagih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi Ini pengkolnya Para ahlu Nabi Muhammad Beliau punya Pembantu Namanya Al-Imam Syekh Said Al-Amudi Syekh Said Al-Amudi Kita jangan bicara Habibnya dulu Jangan bicara Majikannya dulu Kita bicara Pembantunya dulu Biar kamu tahu Bagaimana kedudukan Mereka Duriyat baginda Nabi Muhammad Syekh Said Al-Amudi Pembantu Al-Imam Al-Fagih Mugaddam Beliau sudah Meninggal lama Cintanya dengan Keluarga Nabi Muhammad Luar biasa Syekh Said Al-Amudi Ini dari Bangsa Masya'eh Keturunan sahabat Atau selainnya Bukan duriyat Nabi Ketika sudah ratusan Tahun meninggal Datang satu Habaib Ziarah Ketika sudah ratusan Tahun meninggal Datang satu Habaib Ziarah Ziarah Ngucapin salam Assalamualaikum Ya Syekh Said Al-Amudi Ini sudah ratusan Tahun meninggal Anda tahu Apa yang terjadi Kuburannya Kebelah Jadi dua Bangkit Itu Syekh Said Al-Amudi Amma Jasad-jasadnya Dia katakan Wa'alaikumussalam Warahmatullahi Ya Ahlul Baitur Rasulullah Ya Ahlul Baitur Rasulullah Kemudian Diambil tangan itu Habib Dia cium tangan Kemudian akhirnya Balik lagi ke kubur Masuk lagi Itu mereka Para awliya Orang-orang yang khidmat Dengan Keluarga baginda Nabi Muhammad As-Syeikh Umar Muhbar Anak Al-Habib Abdurrahman As-Sidgaf Jadi Syekh Umar Muhbar Ada dua Yang pertama Anak Habib Abdurrahman As-Sidgaf Ini gak punya Anak Laki-laki Anaknya Perempuan Yang menurunkan Nanti dari situ Keluarga Al-Idrus Yang kedua Syekh Umar Keturunan Tadi Syekh Umar Salim Yang Ngeluarin Daripada Bangsa Al-Mohdor Habib Hassan Al-Mohdor Disini Samarinda Nah itu Masih keturunan Beliau Al-Habib Syekh Umar Muhdor Ini Di Hadrumud Beliau Itu Di kuburan Ini Sebelum Belum Ninggal Dibilang Saya Gak Akan Pernah Ridho Siapapun Yang Lewatin Kuburan Saya Jadi Kalau Ada Burung Lewat Mati Langsung Saking Hebat Beliau Sampai Akhirnya Ada Satu Habib Doa Ini Nanti Hadrumud Tarim Akan Banyak Orang Orang Datang Untuk Mencari Ilmu Dan Berkah Kalau Antum Nanti Mereka Naik Apa Kesini Akhirnya Mati Tolong Dicabut Akhirnya Dicabut Sampai Gini Akhirnya Tidak Terjadi Dulu Itu Terjadi Kalau Ada Burung Lewat Jatuh Mati Syekh Umar Muhdor Ini Punya Anak Kecil Namanya Aisyah Beliau Datang Hal Orang Wali Kalau Lagi Datang Hal Bawa Ini Pengen Ibadah Kalau Pengen Ibadah Biasanya Holwat Holwat Itu Menyendiri Di Kamar Sendiri Udah Ibadah Wirit Zikir Tapi Hebatnya Mereka Orang Wali Kalau Wirit Tembok Ikut Zikir Keluar Suara Tempat Duduk Karpet Kayu Semua Itu Keluar Suara Zikir Barang Sama Mereka Orang Wali Itu Mereka Orang Wali Orang Orang Soleh Holwat Menyendiri Datang Hal Dia bilang Sama Istrinya Istri Jangan Ada Siapapun Yang Masuk Kamar Holwat Saya Ya Saya Pengen Holwat Sudah Istrinya Masak Di Dapur Lagi Baca Zikir Kemudian Anaknya Masih Kecil Masih Balita Lari Sana Lari Sini Kemudian Tiba Tiba Mendalami Sampai Lupa Apapun Nggak Ngelihat Apapun Sehingga Ketika Beliau Kaget Ada Suara Orang Masuk Langsung Dibilang Mut Mati Kamu Seketika Itu Anaknya Kebakar Mati Langsung Sadar Daripada Syahumar Mordor Waduh Anak Saya Meninggal Ini Dipanggil Istrinya Dimarahin Anak Udah Bilang Jagain Kenapa Kamu Lepasin Begini Nangis Itu Ibu Kemudian Tiba Kedama Sini Ibu Kenapa Mulai Kapan Kamu Berani Berbohong Kamu Ini Ikut Sama Keluarganya Rasulullah Kamu Ini Pembantunya Keluarga Nabi Muhammad Mulai Kapan Kamu Berani Berbohong Maksudnya Bu Dari Semenjak Anak Ini Melahir Kamu Suka Gendong Kalau Bahasa Kita Jadi Kalau Lagi Digendong Dibaca Dinyanyi Lagu Apa Lagunya Ya Bintul Gutub Ya Zawijatul Gutub Ya Umul Gutub Wahai Putri Dari Seorang Gutub Wahai Istri Dari Seorang Gutub Wahai Ibu Dari Seorang Gutub Maksudnya Bu Ya Kamu Bohong Ini Anak Masih Balita Kalau Kamu Katakan Bintul Gutub Putri Dari Seorang Gutub Betul Ayah Gutub Tapi Kamu Mengatakan Zawijatul Gutub Wahai Istri Seorang Gutub Ini Anak Belum Menikah Belum Menjadi Istri Tapi Sudah Meninggal Dunia Berarti Itu Menjadi Kebohongan Buat Kamu Sampai Begitu Didikannya Sudara Sampai Itu Dicap Bohong Ape Kata Pembantunya Enggak Bo Saya Enggak Bohong Itu Diambil Jenazahnya Diindung Indung Lagi Dibacain Lagi Ya Bintul Gutub Ya Zawijatul Gutub Ya Umul Gutub Itu Anak Langsung Bergerak Berdiri Langsung Lari Lari Lagi Hidup Lagi Itu Anak Ini Baru Pembantu Nih Kata Syahumar Mohbor Eh Kamu Mau Melawan Takdir Anak Mati Kamu Hidupin Apa Kata Pembantunya Enggak Tuan Yang Melawan Takdir Duluan Kan Tuan Anak Hidup Dimatikan Detaslim Nyerah Satu Sama Yaudah Berarti Memang Udah Takdir Nya Kan Tadi Hidup Kemudian Mati Kemudian Sama Pembantunya Dihidupin Lagi